Selain melakukan kerja sama beberapa sektor, kerajaan Belanda juga mengembalikan keris milik Pangeran Diponegoro. Keris tersebut berada di Belanda hampir dua abad lamanya. Sebelumnya keris milik Pangeran Diponegoro itu disimpan di Museum Volkenkunde. Sebelum dikembalikan ke Indonesia, berbagai proses penelitian telah dilakukan, baik dari peneliti Indonesia maupun Belanda. Hal itu untuk membuktikan kebenaran keris tersebut. Keris tersebut didapat Belanda saat menangkap Pangeran Diponegoro setelah penang besar pada tahun 1825 hingga 1830. Kini keris tersebut telah kembali ke Indonesia dan bergabung dengan dua pusaka milik Pangeran Diponegoro lainnya.